Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama TV peksi gudangnya Hai video-video serba-serbi tentang ikan ya guys ya Nah kali ini kita akan mereview kura-kura yang kita beli beberapa hari yang lalu bersama nada ya di pasar ikan surawono pari badas Kediri setelah dari pasar ikan kita kasih tempat memang kita pilihkan sederhana seperti ini guys ini tujuannya agar mudah dibersihkan ya guys ya Nah ini dari galon air mineral ya kita modifikasi seperti ini Nah ini tujuannya agar untuk mempermudah kita membersihkan karena ternyata kura-kura itu airnya gampang kotor ya karena kotorannya juga banyak ternyata nah jadi setiap hari harus kita bersihkan ya biar kura-kuranya sehat nah ini kita modifikasi seperti ini jadi mempermudah kita membersihkan Alhamdulillah beberapa hari kita pelihara kura-kuranya sudah mulai adaptasi ya guys ya kita sebenarnya ada makanan khusus kura-kura ya seperti ini turtle food seperti ini tapi kalau kita kasih pakan pabrikan itu kurangnya nih ya guys ya kurang seni ya Nah kemarin kita latih untuk kita kasih pakan pakan maggot ya guys ya maggot itu larva lalat hitam kita kebetulan punya nah itu sudah mulai mau kita suapin ya guys ya Nah seninya memelihara itu ya seperti itu ya kita buat main-main kita kita suapin ya contohnya seperti ini guys ya ya sudah mau ya seperti itu maggot PSF itu jangan lupa kita harus dimatikan dulu ya guys ya caranya bisa dipencet bagian kepalanya bagian kepalanya maggot itu tajam sekali guys giginya nah khawatirkan nanti bisa menembus ususnya hewan peliharaan kita harus kita matikan dulu ya seperti itu tadi kita kasih lagi guys inilah seninya memelihara kura-kura jadi kalau kita suapin seperti ini jadi agak malu-malu guys kita taruh depannya aja ya mungkin eh masih kenyang ya soalnya barusan kita kasih makan juga agak banyak ya intinya seperti itulah cara memelihara kura-kura ya setiap hari harus kita bersihkan bisa kita kasih makan instan atau pelet ya atau kita kasih makan maggot ya maggot bisa juga ulat Hongkong guys bisa ya oke seperti itu aja sekilas tentang memelihara kura-kura sampai ketemu nanti kita akan review hal-hal yang menarik lainnya dari kura-kura ini oh ya kura-kura ini namanya karena ini perempuan betina kita kasih nama Cindy guys saya termasuk penggemar musik salah satunya Dewa 19 ya Cindy itu disebutkan di salah satu lagunya dewa 19 akhirnya saya terinspirasi memberi nama Cindy pada kura-kura ini oke bye-bye Cindy menonton wi-bye蓄asi bye-bye cinta bye-bye cinta bye-bye cinta